selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panik ya panik mempora purandakan akal kita panik mempora purandakan akal sehat kita nah selamat malam suasana di hari ini pasca hujan suasana langit agak gelap dan suasana udara jadi dingin setelah hampir dua minggu tidak ada hujan maka hujan malam ini membuat suasana menjadi teduh indah dan sejuk saat di luar nah hari ini kita akan bicara tentang perihal kepanikan mungkin pernah kita mengingat masa kecil saat kita harus naik pidato naik mimbar untuk memberikan sambutan kata perpisahan mungkin kita sempat panik karena panik kita gak bisa ngomong atau mungkin ngomong kita belepotan dikarenakan apa? panik nah ada orang yang mungkin ketika mendadak terjadi krodit di jalan bisa terjadi tabrakan atau jatuh atau masuk ke parit dikarenakan panik ada juga orang yang mengambil keputusan salah ketika akan dapat iming-iming hadiah nah terjadi kenapa? tipu karena panik jadi panik itu adalah jiwa yang tidak tenang jiwa yang tergesa-gesa jiwa yang gerasa-gerusu sehingga ketika seseorang mengambil langkah maka jadi keliru jadi salah langkah dikarenakan apa? langkahnya adalah kepanikan maka seseorang yang sedang panik bisa dipastikan pasti mengambil langkah salah nah mengapa seseorang jadi panik? nah ini kenapa? yang pertama orang yang biasa panik adalah orang yang tidak biasa memutuskan suatu masalah atau berhadapan dengan masalah karena tidak terbiasa dan tidak yakin atau kaget maka muncullah sifat panik tadi maka dengan panik tadi akal sihat kita tidak jalan keputusan kita jadi salah pikiran kita jadi blank atau kosong begitu kemudian yang kedua kenapa mesti panik belum terlatih di dalam menghadapi semua persoalan ya sekali lagi ketika hidup tidak terlatih menghadapi persoalan dipastikan mudah mengalami kepanikan kalau kalau seseorang tidak panik maka semua persoalan bisa diurai semua persoalan bisa diatasi nah kepanikan ini bisa masuk kepada maintenance perusahaan bisa kepada pribadi bisa rumah tangga ya jadi setiap kesalahan dan keseluruhan itu yang berdampak bahaya risiko biasanya seorang mengalami kepanikan maka harus mencari jurus solusi yang terbaik agar tidak panik begitu baik kemudian yang berikutnya bagaimana caranya mengatasi seseorang agar tidak mudah panik yang pertama tarik nafas panjang-panjang tarik lepaskan tarik lagi lepaskan minimal tiga kali nah ketika menarik nafas dihembuskan pelan-pelan itu menjadi sugesti ketenangan ya sugesti ketenangan seseorang sehingga tarik nafas panjang lalu hembuskan tiga kali sehingga itu paling tidak menetralisir ya menetralisir jadi itu yang terjadi ketika seseorang sedang mengalami kepanikan bisa dipastikan bahwa orang tersebut pasti gagap ketika menghadapi persoalan yang ada ya jadi yang kedua yang kedua adalah bagaimana solusinya kepanikan yang kedua adalah coba duduk sejenak tenangkan hati tenangkan pikiran jangan mengambil keputusan biarkan dekup jantungnya tertata biarkan dekup jantungnya terbina sehingga seseorang tidak gerasa gerusu ketika mengambil keputusan ketika seseorang mengambil langkah maka duduk sebentar kemudian yang ketiga setelah duduk sebentar ketika hatinya sudah tenang pikirannya sudah jalan jadi jadi ketika orang tidak panik itu dibuktikan dengan daya nalar daya akal yang sehat maka seseorang ketika tidak panik dipastikan nalar dan daya akalnya sehat pasti akan berpikir tentang sebab akibat berpikir tentang kausalitas berpikir tentang untung dan ruginya juga berpikir tentang aspek manfaat juga madorotnya jadi ketika akal sehat berjalan bisa dipastikan seseorang berjalan dengan positif ya kemudian apa lagi untuk mengusir seseorang ya agar tidak panik ada tidak bingung yang terakhir adalah berdoa jadi kita harus berdoa yang sering dibacakan saat kita mau naik mimbar misalnya ada yang mengatakan ada yang berdoa jadi memohon kepada Allah agar dilancarkan kegiatannya dilancarkan lesannya sehingga bisa mengutarakan ide pemikiran dan tugas-tugas yang dipaparkan dengan baik itu kawanku jadi sepintas berihal tidak panik menghadapi masalah masih bersama kami Sukamto Sasro di Mejo Channel semoga ada manfaatnya hari ini jangan lupa subscribe like dan komen Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati